Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kreatif di sini, aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet. Oke, kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah, oke? Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, just take it easy. Ini hanya prediksi buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal, taruh reading. Kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? Oke, so let's have a look. Oke, tema di video kali ini atau judulnya kita akan lihat kehidupan pernikahan kamu nantinya. Oke, bagaimana sih kehidupan kamu setelah menikah? Bagaimana mungkin disangit perlakuan dari pasangan kamu nantinya? Sosoknya dia akan seperti apa pada saat pernikahan kalian? Atau mungkin anything, apapun pesan yang bisa terlihat, oke? Oke, so tarik nafas, buang nafas, let's get the ball rolling, let's see, oke? Kehidupan, pernikahan kamu nantinya, oke? Pasangan kamu memperlakukan kamu seperti apa? Apa yang dia akan lakukan? Bagaimana? Kamu mungkin disani punya anak berapa? It's just energi masa depan bisa berubah kok, dear, oke? Take what reason it. Oke, aku dapat The Ace of Wands, and then The Chariot, oh, lala. Oh, something about Japan, dear. Ini yakitori, dan ini yatai. Yatai itu tradisional Japanese street food, ya, The Chariot, oke? Aku taruh disini, ya. Dan aku kayak tiba-tiba keinget lagunya Tiara Andini, kalau nggak salah, yang lagu pernikahan kita yang Demi Tuhan aku berjanji padamu, oke? Kemudian aku dapat The Tower, oke, let's see. Oke, disini aku dapat Strength, oh, my goodness. Oke. Kemudian disini aku dapat The Lovers, oh, my gosh. Oke, interesting, my dear. Oke, disini aku dapat Four of Wands, oke? Oke, lalu disini aku dapat Ten of Wands, oke, disini aku dapat The High Priestess, oke, bottom of the deck aku dapat Queen of Swords, kemudian disini aku dapat Page of Swords, oke, The Queen of Cups, ya, juga ada The Hermit, oke, wow. Interesting, sebentar. Oke, kelihatan ya, sebentar. Karena aku takutnya mantul, oh, dia nggak mantul kok. Oke. Oke, my lovely dear, oke, as of Wands, The Chariot, The Tower, Strength, kemudian disini aku dapat Lovers, Four of Wands, Ten of Wands, High Priestess, Queen of Swords. Oke, oke, so, Jepan, Jepan, kemudian disini burger, any kind of the word, disini aku dapat kayak Tongkatsukari, Jepang, Jepang lagi disini, pretzel, samkan mungkin seseorang dari Germany, Jerman, kemudian disini aku dapat Four of Wands, Chinese breadstick, ini cakwe, so, mungkin seseorang dari China, atau mungkin kamu tinggal di China saat ini, oke, Taiwan, Hong Kong, anything. Kemudian, The High Priestess, ini, kalau nggak salah, Religious, Religiousy, whatever, disini mungkin seseorang dari Paris, Francis, some kind of Europe, disini my dear, ini juga baget, kemudian aku dapat Semangka. Oke, wow, kehidupan, pernikahan kalian, oke. Memang, kalau aku lihat, some kind of not easy disini, karena aku dapat Ten of Wands, and then the Tower, karena mungkin kalian itu dari latar belakang background, atau background yang berbeda disini. Jadi, mungkin kamu akan menikah dengan seseorang yang beda ras, kultur, budaya disini, some kind of, aku dapat kayak long distance, karena aku dapat The Chariot, ya. Jadi, the Ten of Wands, kalau aku bilang, ini apa ya, pernikahannya membutuhkan banyak kesiapan mental disini, dalam artian kayak, ya semua pernikahan sih. Oke, tapi disini karena kalian banyak perbedaan, terlebih kayak mungkin perbedaan pola pikir, perbedaan culture, perbedaan bahasa, atau anything, so, itu bakal jadi kayak blend, akan menjadi satu kesatuan, oke. Tapi kalau aku lihat, your marriage, pernikahan kalian itu full of passion, full of love, oke, full of desire, apa ya, penuh desire, passion, dan penuh cinta disini, penuh kasih sayang. So, mungkin ke depan kalian akan traveling bersama, se-even aku lihat disini, mungkin kamu akan relocating, atau mungkin tinggal dengan di tempat, di wilayah, di kota, di negara, atau di tempat pasangan kamu, oke, berada, oke. Dan aku lihat disini, pernikahan kalian itu ikatannya sangat kuat, tidak peduli mungkin kayak yang namanya kehidupan pernikahan kan pasti ada tantangan, rintangan, ujian, itu cinta kalian kuat disini, karena aku dapat The Strength, oke. Terlebih, aku lihat ini ada koneksi spiritual, The High Priestess, dan The Four of Wands, jadi kalau aku lihat, pernikahan ini bukan hanya kayak sekedar just for love, ya, tapi ini juga karena ada koneksi yang sangat kuat. Jadi mungkin kalian ada koneksi past life, and then dipertemukan kembali di kehidupan sekarang, untuk, ya, kayak, some kind of dealing again, seperti itu, oke. Dan aku lihat, yang akan menjadi pasangan hidup kamu adalah seseorang yang sangat-sangat penyayang, sangat akan melindungi kamu. Ya, kalau disini kamu feminim, dia adalah energi maskulin yang benar-benar kayak provide, jadi dia akan provide kamu, ya, kayak, apa ya, being a provider, disitu, paham ya, maksud aku. Kemudian aku lihat, ini akan menjadi hubungan yang saling belajar, saling memahami, saling mencintai, saling support, ya, pokoknya, just some kind of beautiful love, oke. Dan aku melihat disini, mungkin anak pertama kalian keraku dapat as a one, so mungkin kamu akan punya baby boy, kayak baby boy akan menanti kalian after marriage, ya, kayak nggak lama sih setelah menikah, kalian bakal punya anak disitu. So, mungkin di video kali ini akan mengajak kalian delulu, but it's okay, so just mungkin ini bisa jadi clue, clarity, mungkin ini bisa jadi afirmasi positif atau manifestasi, ya, take what reason, ya, dear, oke. Tapi kalau emang siapa tahu ini bisa jadi doa buat kalian, oke, karena aku disini kayak dapat kayak mixed marriage, so, ya, especially kayak mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sangat memang berbeda jauh, oke. So, mungkin kamu akan punya anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan, dan aku rasa kayak mungkin anak kedua kamu yang perempuan, aku ngerasa disana kayak dia juga punya some kind of spirituality dalam artian, mungkin dia, mungkin dia pekas seperti kamu, atau mungkin seperti ayahnya, atau mungkin ibunya, anything disini, karena kalian ada koneksi disitu, ya, jadi, apa ya, kayak ada gift yang bakal menurun ke anak kalian, mungkin dari kamu atau dari pasangan kamu, seperti itu, oke. Tapi, pernikahan ini sangat kuat, tidak peduli mungkin apapun yang mungkin, kayak apa ya, banyak hal yang datang, kayak mungkin ujian, rintangan, kalian akan bisa melewati satu persatu, dan it's just enjoy the life, oke. Mungkin, mungkin sebenarnya gini, untuk kayak tantangan-rintangan ujiannya itu mungkin pada saat awal kalian dekat, ya, mungkin pada saat kalian pacaran, dating, atau in relationship, tapi setelah memahami satu sama lain, setelah menikah, kalian kayak lebih slow down, lebih take it easy, kayak it's just a happy moment, oke. Like, even mungkin kalau kalian pun argue disini, kayak itu tuh, nggak bakal saling kayak dim-diman, atau apa, bakal saling bener-bener men-support, menyayangi satu sama lain, dan memahami, oh, kenapa sih dia kayak gini, dia kayak ada deep talk, deep conversation, ada heart-to-heart conversation antara kamu dengan pasangan kamu, ya. Dan, disini aku lihat, mungkin juga di awal pacaran, dengan, atau dating dengan pasangan kamu, dia agak lebih tertutup, lebih misterius, tapi mungkin pada saat menikah, dia akan membuka, terbuka buat kamu, dia akan terbuka, akan perasaannya, mungkin kalau di awal pacaran dia nggak bilang, I love you, atau anything, pada saat pernikahan, dia akan lebih treat kamu like, really like a princess treatment, disitu, atau queen treatment, atau anything, more lovely dear. Tapi aku lihat, kalian akan traveling together, even aku lihat disini, pasangan kamu mungkin act of service, jadi dia tidak akan malu kayak buat bantuin kamu kayak bersih-bersih rumah, bantuin kamu buat masak, mungkin belanja, atau kayak bantuin kamu, some kind of mungkin itu yang ngerasa kayak, kalau di kayak patriarchy system kan, ini wanita ini pria ya, enggak. Dia, aku lihat dia seseorang yang mutual love, mutual respect, jadi, ibaratnya kayak bisa masakin kamu, kemudian disini jagain kamu, dia provider, ya, even kalian akan, kayak, just enjoy the life, komunikasi, kemudian disini kayak, akan ada banyak perayaan after marriage, jadi mungkin disini kayak, kalian akan sering merayakan, misalnya, keberhasilan, ulang tahun, baby shower, atau mungkin disini kayak, kalian akan traveling kemana, ke tempat yang kalian inginkan, dan aku lihat dia seseorang yang, apa ya, pasangan, pasangan akan menikah dengan kamu, ini seseorang yang sangat baik, seseorang yang akan menjaga kamu, seseorang mungkin pernah menikah, dan berpisah, ya, I don't know, mungkin ini pernikahan kamu, atau dia yang kedua, atau mungkin the third, the ketiga, atau anything, tapi yang jelas kayak, kamu dan dia itu akan saling memahami, ya, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang bisa quite older, jadi, atau mungkin kamu yang lebih tua disini, jadi, ibaratnya kalian akan saling mengimbangi antara yin dan yang, oke, tapi, it's a lot of patience disini, dear, kayak, a lot of, apa ya, kayak, kayak, romance disini, walaupun mungkin pasangan kamu tidak seromantis, ya, mungkin ke arah setiap hari bawain kamu bunga, atau apa ya, tapi aku lihat ini lebih kepada act of service, dan dia, kalau misalnya disini kayak dia ayah, dia akan bertindak benar-benar sebagai ayah, sebagai pasangan, ya, kamu pun misalnya kayak sebagai ibu, kamu akan bertindak, ya, sebagai ibu, sebagai pasangan, like, the lovers, full of love, ya, jadi kayak mutual, ya, kamu sama dia sayang, kalian saling cinta, saling mensupport, satu sama lain, dan, aku lihat pasangan kamu adalah seseorang yang sosok leader, sangat loyal disini, karena aku dapat strength, queen of sword, ya, dan, even aku dapat four of wands, ya, dalam artian the lovers, kalau emang dia commit akan satu orang menikah dengan kamu, you will always be the one for me, aku dapat kata-kata seperti itu, samkanus, so sweet, jadi, malah, kalau aku bilang disini, dia akan lebih terbuka, even aku lihat kayak keluarganya dia akan menyayangi kamu, mensupport kamu, mungkin kalian akan punya dua sampai empat anak disini, karena aku dapat kayak as of one, the high priestess, dan juga four of wands, ya, dua sampai empat, please, bisa mungkin satu, dua, tiga, empat, tapi, aku rasa kayak disini ada baby boy, mungkin kamu terhubung dengan spirit baby kamu, ya, spirit baby itu kayak spirit bayi yang belum lahir, atau mungkin kamu ada koneksi di paslah dan terhubung dengan kamu, atau mungkin nanti bayi kamu di masa depan, just take what is on it, oke? ya, kalian akan enjoy the life, traveling together, dia bakal kayak support kamu, dan mungkin kalian akan bangun bisnis bersama, kayak, misalnya kayak kamu disini seseorang yang penulis, dia bakal bantuin apa, saling menginspirasi, dia juga sama, jadi mungkin kamu dan dia akan work from home masing-masing, atau misalnya kamu work from home, mungkin dia kayak ada traveling sometime, mungkin kamu bisa traveling juga, tapi aku lihat, like, apa ya, dear, kayak, this person we love, we love you so much, akan bener-bener sesayang itu sama kamu, sepeduli itu, kayak, akan jadi best partner, best lovers, best family, kayak, it's all about you, bukan lagi kayak, apa ya, bukan lagi kayak, it's all about me or you, tapi us, jadi selalu ada kita, jadi kalau mungkin ada problem, akan dibicarakan, kayak, bukan tipikal orang, akan memendam, atau apa, dan, it's just some kind of so sweet, ada romances ini, dan, look at this, the lovers and four of wands, okay, some kind of home ya, kenapa di kartu the four of wands ini dia pakai Chinese breadstick, atau cakwe mungkin ya, dalam artian, karena ini kayak feels like home ya, kenapa, hmm, kreatornya pakai ini di kartu ini, tapi ini kayak home, jadi seseorang akan menjadi rumah buat kamu, kamu juga akan menjadi rumah buat dia, jadi kayak, it's just a happy moment, happy life disini, kalian akan, ya, bangun usaha bersama, support satu sama lain, kayak, menua bersama, ya, like, menua bersama, like, aku dapat kata-kata, you might be not my first love, but, ya, kamu bukan cinta pertama aku, tapi, kamu lah cinta terakhirku, kayak, kayak, it's something like, apa ya, and always be, okay, oh, begini, sorry, kamu maybe, you might be not my first love, but you are my true love, ibaratnya kalau cinta sejati itu kan akan bersama, ya, sampai kayak maut, memisahkan, menua bersama, menjalani hidup bersama, sampai kakek nenek, nah, that's all, okay, ini yang di video kali ini seperti itu, kalau aku lihat, okay, like, mungkin kamu akan buka bisnis restoran bersama, mungkin kamu akan buka bisnis pastry or bakery, atau just kind of any, like, crafts, ya, something like that, disitu, my dear, tapi aku melihat disini, kayak, kamu akan bertemu atau melihat situasi yang berbeda, lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda, karena ini kayak mix disini, okay, some kind of a lot of things, okay, dan even aku dapat ice cream gelato disini, kayak, hidup kalian tuh manis gitu loh, ini aku dapat queen of cups, yang is from America, climb shoulder, jadi, dia bakal kayak treat, apa ya, kayak elan tuh kan jadi kayak good parent gitu loh, kayak bener-bener orang tua yang baik untuk anak-anak saling men-support, misalnya kalau kamu udah, apa ya, udah kayak di rumah sibuk, dia yang jemput anak kamu sekolah, jadi kayak ibaratnya, kalian tuh saling kayak membangun hubungan yang mutual, bukan kayak cuman, oh, tugas kamu ini, tugasku ini, yaudah, kayak gitu, enggak, tapi sama-sama gitu loh, oh, misalnya kamu sebagai wanita, istri mungkin harus bersihin rumah, enggak, dia juga enggak, dia bisa kerjain itu gitu loh, kayak, juga sebagai, aku lihat disini, dia tipikal orang yang, apa ya, provider, kayak provide everything disitu, even mungkin kamu punya usaha sendiri, kamu punya keuangan sendiri, but, apa ya, aku lihat dia bakal seroyal itu sama kamu, keseloyal itu sama kamu, menghargai kamu, sayang sama kamu, dan a lot of quality time together disini, kayak banyak banget waktu bareng, so even like, semangka disini, some kind of sweet disini, kayak apa ya, kayak, kayak empat sehat, lima sempurna, perfect couple disini, my lovely dear, oke, interesting, wow, again, mungkin seseorang Gemini, ya, mungkin disini seseorang Cancer, Erie Scorpio, Leo, Pisces, ya, tapi yang jelas kayak, kalian akan punya happy marriage, even mungkin kamu punya kayak, apa ya, keluarganya dia tuh bakal seterbuka itu sama kamu, menyayangi kamu, support kamu, even mungkin misalnya, kalau kalian dua background atau culture yang berbeda, kayak, wow, akan sayang sama kamu, even mungkin teman-temannya dia, atau mungkin kalian tuh bakal saling bener-bener kayak melengkapi, menyayangi satu sama lain, dan be a perfect couple disitu, oke, let's see disini, oke, aku dapat huruf S, ya, kayak, demi Tuhan aku, berjanji padamu, oke, trust the process, again, mungkin tidak mudah, jadi, a lot of long distance kalian yang terhubung dengan video ini, oke, work hard, dream big, jadi aku lihat disini, kamu tipikal, kamu atau dia, atau kalian sama-sama tipikal pekerja keras disitu, ya, ibaratnya kamu punya mimpi yang besar, kamu punya ambisi yang luar biasa, dia juga sama, like, again, like, apa ya, kalian tuh bakal, again, mungkin aku pernah buat di videoku, kalian akan menjadi pasangan yang saling menginspirasi dan menginspirasi orang lain, kayak, wow, mungkin orang-orang tak bawa, wow, it's so sweet, kayak, wow, kayak green flag gitu loh, dear, kayak sweet, ya, even mungkin nggak harus kayak tiap hari, kayak, kayak, ngasih kamu bunga, atau word of affirmation, kayak, I love you everyday, but dengan tindakan dia bekal, kayak, prove it gitu loh, kayak, apa ya, I'm into you, kayak, aku berada di koneksi ini sama dengan kamu, kita sama-sama, we are on the same page, nah, kayak gitu aku dapat, oops, oke, let's see lagi, dear, disini aku dapat, ka, oke, disini aku dapat, oke, look at this, kayak mungkin, dia bakal, apa ya, even mungkin dia suka jahilin kamu, mungkin seseorang punya pipi cabi, entah kamu, entah dia, kayak, kayak dia tuh tipikal orang yang kalau kalian marah tuh dia bakal jahilin kamu, ya, look at this, kayak seseorang yang ibaratnya, kayak seloyal itu loh sama kamu, look at this, oke, seseorang mungkin bekerja di rumah sakit, ya, atau mungkin kalau aku bilang disini, kayak, orang yang, seseorang yang akan menikah dengan kamu, this person itu, kayak, mungkin tertutup ya, ya, dia bisa mungkin punya banyak teman, ataupun, tapi sangat tertutup untuk kehidupan pribadinya dia, sangat misterius, oke, tapi dengan kamu tuh, dia bakal ngeluarin semua inner child-nya, oke, so, dia bakal, apa ya, bener-bener kayak seterbuka itu, kayak, keluarin semua, kayak, hal-hal kayak agak seseik, kayak manjanya, kekanak-kanakannya, look at this, oke, like, bakal jahilin kamu, even kamu tuh udah sengambek itu tuh, kamu tetep kayak dijahilin gitu loh, mungkin dicubit pipinya, oke, look at this, oke, dan, oke, tapi dia bakal sayang sama kamu, kayak kalian bakal cuddling, juga mungkin kamu sering gangguin dia, kalau dia lagi kerja, like, this, some kind of thing, mungkin work from home, ya, my love, Lydia, look at this, kayak, enjoy, kayak, ada deep talk, ya, kayak aku dapet kayak pillow talk, disini lagunya Zion Malik, atau mungkin deep conversation, hard to hard conversation, oke, seseorang mungkin disini ada snoring, ya, ngorok, snoring, ya, oke, tapi, you love this person, this person loves you, loves you, oke, kalian saling sayang satu sama lain, that's so sweet, ya, ini mungkin kayak di gambar ini, perfect time, perfect partner for you, oke, ada huruf H, kemudian disini ada N, ada Y, kemudian ada D, oke, kemudian ada B, ada X, ya, dan aku lihat dia seseorang yang sangat mapan, sangat sukses, oke, kamu juga sama, satu frekuensi, satu vibrasi, ada huruf I, oke, ya, aku lihat disini seseorang yang bakal kayak, gak pengen buat kamu sedih, dia bakal say sorry, atau mungkin kayak, aduh, maaf ya aku, gini, 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 jadi ini tipikal orang yang, apa ya, sesayang itu sama kamu, sebucing itu sama kamu, disitu, walaupun mungkin dia agak cuek, kaku, atau bagaimana, tapi kayak ada sisi mungkin nyebelin, atau mungkin kamu yang cuek, ya, karena kalian tuh kayak saling berbeda, gitu loh, mungkin kalau kamu tipikalnya diam, spiritual, dia kayak lebih extrovert, lebih kayak, move here, kayak aktif banget, gitu loh, oke, oke, look at this, ada angka 4, so mungkin 2024, penting mungkin bulan April, penting, oke, dan look at this, kamu tuh bekal kayak, aku ingat kayak, pertarungan boxing, kayak kamu tuh, seneng juga mungkin jahilin dia, oke, interesting, my dear, ada huruf M, lebih lucu deh, look at this, oke, jadi kayak gantian gitu loh, kamu kenang jahilin dia, kadang kalau mungkin dia sibuk, kamu kayak, apa ya, kayak again, kayak saling godain aja, gitu loh, oops, kayak disana aku dapat huruf G, oke, wake up and smile, ya, aku lihat dia seseorang yang sangat suka melihat senyuman kamu, ya, seseorang yang akan menjadi, apa ya, kalau aku bilang, really, really your best friend, oke, you are worth it, kamu berharga, dan dia melihat kamu adalah seseorang sangat berharga dalam hidupnya, oke, dia melihat kamu adalah sebagai bintang, ya, punya mimpi yang luar biasa, kamu adalah bintang, dan bintang di hatinya, oke, dan, ya, dia gak akan, ibaratnya gak akan menyerah dengan hubungan ini, apapun, mungkin yang, apa ya, terhubung dengan kalian, tapi, apa ya, mungkin kalian berantem, tapi kayak bener-bener untuk kata berpisah, untuk kata, kata apa itu gak ada gitu loh, paling berantem, habis itu kayak baikan gitu loh, dan, ya, dream, like, kamu adalah seseorang yang dia manifestasikan, begitu juga halnya dengan kamu, dan look at this, kayak love at first sight, oke, oke, dan kayak mungkin, again, bisa dia bawain bunga, atau mungkin dia memang kayak jatuh hati sama kamu, look at this, kayak sering nintiin kamu, like, again, like, dream about you, my lovely dear, oke, so even disini, look at this, kalian akan punya baby, ya, disini ada, mungkin dia pengen bayi laki-laki, kamu, akhirnya punya bayi perempuan, atau kalian akan punya dua anak, mungkin ada yang kembar, it just takes what reason, so net, oke, kalian akan saling sayang satu sama lain, disini, let's see lagi, demi Tuhan aku, oke, the silver waterfall, kemudian aku dapat, yin dan yang, kita ambil, satu lagi, disini aku dapat, the gardener, oke, dan, emotional freedom, disini, oke, seseorang, I don't know, disini aku dapat, look at this, kelinci, disini ada kuda, mungkin seseorang, seo kelinci, seo kuda, mungkin kamu akan menikah, di tahun kuda, 2026, ambil mana yang resonate, disini aku dapat, the gardener, mungkin kalian, punya akan punya kebun, atau seseorang, apa ya, bakal, kayak menjaga kamu disini, menjaga kamu, sayang sama kamu, like happy life, my love, Lydia, jadi, aku lihat, ini seseorang yang akan, benar-benar menjaga kamu, memperjuangkan kamu, tidak akan pernah menyerah, dengan situasi apapun, mungkin kalian bertengkar, atau apa, tapi, kayak, gak pernah kayak ngucapin, yaudah kita pisah aja, atau apa, enggak, disitu gak ada, oke, sesorang benar-benar, yin and yang, kalau kamu yin, dia yang-yang kamu, atau vice versa, disek, oke, the rainbow reviver, again, sesorang yang kan memang menjadi, divine masculine kamu, dan kehidupan kalian, pernikahan kalian tuh, kayak benar-benar, sebahagia itu, abundance, keberlimpahan rezeki, karirnya, karir kalian makin bagus, finansial kalian makin stabil, ya, kalian akan memiliki rumah, impian kalian, gak harus besar, tapi just like a dream house, kemudian, kalian akan punya usaha bersama, jadi, rezeki kalian mengalir lancar, terlebih, again, angka satu, Januari mungkin penting, seseorang bisa usia 36, 32, 24, mungkin 12, 12 penting, 13, 13 penting, again, anak pertama kamu mungkin laki-laki, tapi, like, rejeki kalian after marriage itu, kayak luar biasa, oke, like, wow, aku dapat keangkatan millionaire, afirmasikan aja, oke, ya, dan disini aku dapat, resolving conflict, apapun, problemnya kalian itu kan saling, mengasihi satu sama lain, oke, ada love, ada empathy, compassion, understanding, saling memahami, ya, kamu the garden, dan dia the gardener-nya, ibaratnya disini kalian saling, menyayangi satu sama lain, dia akan melindungi kamu, like, create a home, ya, bukan, it's not just a house, bukan hanya kayak rumah, house itu kan building ya, bangunan rumah, tapi home, ya, feeling home, ya, this is, oke, again, mungkin kamu spiritual, atau, aku lihat disini kamu, dan dia sangat berbeda, oke, tapi dia akan respect kamu, dan kalian akan, ibaratnya saling membuka pintu, apa ya, ibaratnya, kebahagiaan itu hadir buat kalian, even after marriage, disitu, oke, let's see, mungkin ada tambahan pesan, oke, disini aku dapat friendship, ya, aku bilang disini, kalian akan jadi best friend, nurture the bonds of friendship, within your relationship, bukan hanya kayak sebagai, kayak partner, bukan hanya sebagai kayak lover, tapi, kalian akan cerita satu sama lain, kayak no secret, oke, saling terbuka, saling jujur, saling menghargai, ya, saling memahami, saling mencintai, ya, a lot of empathy, a lot of love, dan disini aku dapat, when it comes to matters of the heart, there is no right or wrong, every choice you make, expand your understanding of life and love, ya, ada saling pengertian, again, understanding, disini juga aku dapat kayak, understanding, understanding, look at this, double, kalian akan punya baby cute, disini, adorable baby, look at this, again, oh my god, it's so sweet, kayak, ya, kamu lah, oh my god, happy, happy, oke, dan disini aku dapat, romance ya, again, kalian akan saling sayang, romance bahagia itu hadir, dan saling apa ya, kalian itu seperti pecahannya itu, yin and yang, akhirnya saling bertemu, embrace, saling merangkul, saling memeluk satu sama lain, dan, be happy, happily ever after, disini, oke, kemudian disini aku dapat, ya later, oke, so mungkin ada pertemuan internet, online, social media, mungkin Desember, Januari, Februari penting, some kind of Christmas disini, mungkin winter season, oke, tapi yang jelas, kalau aku lihat ke depan, akan hadir kabar baik, again, oke, so this is your long distance, Pak Aner, karena aku dapat kayak surat, atau mungkin ada banyak dokumen-dokumen, pengurusan untuk pernikahan, atau anything, my love, but, kalian akan jadi happy family, happy couple, oke, the crossroad, oke, so again, mungkin ada perbedaan, ya, tapi aku lihat kayak, mungkin kamu akan tinggal, atau, kayak relocating, pindah lokasi tempat yang jauh dari tempat kelahiran kamu, atau saat ini kamu tinggal, oke, and then buke, ya, a lot of flower, mungkin dia bakal sering bawain kamu bunga, atau bakal banyak kado spesial, atau akan hadir banyak perayaan kebahagiaan, setelah pernikahan kalian, this thing, okay, just a happy moment, happy couple, happy relationship, okay, and then gentleman, ya, seseorang bersama kamu adalah seseorang yang gentleman, seseorang sangat berkomitmen, your divine masculine, okay, pria yang sangat gentle, oh my goodness, okay, just a good moment than the heart, okay, and then the heart, like, banyak banget quality time together, kayak dinner bareng, lunch bareng, breakfast bareng, this and me, and then kayak traveling, yeah, this and me, have some tea, okay, himself cup of tea, okay, like, oh my goodness, oh my goodness, like traveling, ini aku kayak, walaupun ini raj, mungkin seseorang sese tikus, tapi aku ingat kayak, some kind of traveling birds, again, like, happy moment, my dear, kalian akan punya rumah bahagia, dan like, a lot of traveling here, okay, but, kalian akan saling mencintai, saling mencintai, saling berkomitmen, saling menjunjung tinggi, saling menyayangi, disini aku dapat huruf E, mungkin kalau ditambah 3 jadi B, mungkin ada huruf J, L, T, disini, okay, mungkin kamu sering melihat 3, 3, 3, 3 juga penting, ya, 24, penting, 22, penting, ya, mungkin 2025, 23, 2026, ambil mana yang rison, tapi, mungkin ini bisa jadi afirmasi positif, doa-doa positif, untuk kehidupan pernikahan kamu, kedepannya, okay, so, itu dia mungkin pesannya, I have to enjoy it, thank you so much, bye-bye, see you on the next reading, my dear, thank you, and have a nice day, bye, thank you,